Shalom Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang sangat menarik untuk kita simak, yaitu makna tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Makna tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk di dalam perenungan atas ayat-ayat firman Tuhan ini, saya mengajak jemaat untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 13, ayat 1 sampai ayat 17. Injil Yohanes Fatsal 13, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, karena ayat ini cukup panjang, karena itu kita membaca bergantian saja ya Bapak Ibu. Saya ayat yang pertama dilanjutkan jemaat ayat yang kedua, demikian selanjut seterusnya, dan ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Baik, saya mulai dari ayat yang pertama dalam Injil Yohanes 13. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dua. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Empat. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Enam. Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Delapan. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sepuluh. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Dua belas. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Empat belas. sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 16. Bersama-sama kita membaca, Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya. Amen. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam minggu-minggu menjelang Paskah adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk kembali merenungkan tentang peristiwa pembasuhan kaki oleh Tuhan Yesus. Sebab lewat pembasuhan kaki ini, kita diingatkan kembali untuk meneladani sikap dari Tuhan Yesus. Apabila kita ingin disebut sebagai anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku, maka kita pun harus meneladani sikap Tuhan Yesus yang tercermin di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sehari-hari. Apabila kita ingin disebut sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus memiliki sikap, karakter Tuhan Yesus yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu pepatah yang mengatakan like father like son. Seperti ayah, maka demikian pula anaknya. Misalkan salah satu karakter yang saya punya yang sama dengan anak-anak saya adalah muda bergaul. Ketiga anak saya itu muda bergaul ternyata memiliki sikap atau karakter seperti papanya. Dan itu tercermin di dalam kehidupan mereka semua. Tercermin dalam kehidupan anak-anak saya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih, Tuhan mengendaki bahwa setiap kita, setiap jemaat, DPI, Petamburan memiliki sikap, memiliki karakter, sama seperti Yesus. Di dalam hal mengasihi, di dalam hal hidup kudus, di dalam hal melayani, dalam hal mentaati, dalam hal kesetiaan, dalam hal menyembuhkan, memulihkan, bahkan rela berkorban. itu harus tercermin di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Harus tercermin di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Sesuai ayat-ayat yang baru saja kita baca, Bapak, Ibu, ada satu pertanyaan, apa makna tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya bagi kita? Nah, ini penting. Apa makna tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya bagi kehidupan kita zaman now ini katanya? Nah, pertama Bapak, Ibu, makna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah memiliki kerendahan hati atau memiliki hati hamba. Saat perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Tidak ada yang terlewat Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya satu persatu. Dan perlu saya sampaikan bahwa menurut tradisi yang berlaku saat itu bahwa pembasuhan kaki itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang rendah derajatnya atau boleh dilakukan oleh orang yang rendah martabatnya martabatnya misalkan seorang pelayan membasuh kaki majikanya seorang hamba membasuh kaki tuannya seorang murid membasuh kaki burunya dan saya membaca referensi bahwa sejarah mencatat tradisi saat itu Bapak Ibu itu para imam dan rabi melarang keras buddha khusus Ibrani dan Yahudi untuk melakukan tindakan pembasuhan ini karena para imam dan para nabi itu menilai bahwa tindakan pembasuhan ini sangat hina dan sangat nesta jadi pembasuhan kaki ini selain dilakukan oleh buddha tetapi dikhususkan buddha non Yahudi dan non Ibrani karena apa para rabi saat itu para imam itu menilai tindakan pembasuhan kaki ini adalah pembasuhan tindakan atau perbuatan nista atau hina tetapi Bapak Ibu kita melihat disini Tuhan Yesus sebagai Allah Tuhan Yesus Raja di atas segala Raja Tuhan Yesus Tuhan di atas segala Tuhan Tuhan Yesus Mesias Tuhan Yesus Guru memposisikan dirinya menempati satu tempat yang paling gina Tuhan Yesus yang Tuhan di atas segala Tuhan yang menciptakan langit bumi seisinya alam semestai merendahkan dirinya menjadi seorang hamba melepaskan jubahnya mengenakan kain lenan dan membasuh kaki murid-muridnya yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan dengan dengan tindakan ini Bapak Ibu Tuhan Yesus ingin mengajar kepada kita untuk meneladani supaya kita memiliki sikap rendah hati dan memiliki hati hamba mengapa rendah hati itu demikian penting bagi kehidupan kita Bapak Ibu karena orang yang rendah hati itu pasti memiliki hidup tenang orang yang rendah hati itu memiliki hidup bahagia tidak punya musuh banyak relasi ramah mau mengalah muda bergaul dan orang yang rendah hati itu akan dihormati dan dihargai untuk itulah mengapa Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan yang tidak lasim saat itu supaya kehidupan kita kehidupan murid-murid kehidupan anak Tuhan itu memiliki kehidupan yang tenang bahagia banyak relasi mudah bergaul dihargai dan dihormati Bapak Ibu tujuannya seperti itu ada pepatah yang mengatakan bagi seorang yang rendah hati itu satu musuh terlalu banyak tetapi seribu teman terlalu sedikit coba kalau ada seorang yang tinggi hati ada seorang yang angkuh ada seorang yang sombong jaim maka dia akan menjadi orang yang mudah tersinggung salah paham dijauhi dan tidak punya teman dan tinggi hati itu perlu sampaikan saya sampaikan dia adalah satu karakter iblis nah ada seorang penyanyi terkenal dunia pada tahun 80-an yang bernama John Lennon mungkin bapak ibu pernah dengar nama ini salah satu grup dari band The Beatles yang selalu membangga membanggakan dirinya bukan cuman membangga membanggakan dirinya tetapi dengan sombong ia berkata dalam wawancara dengan media Inggris bahwa dia dan grupnya The Beatles itu lebih tenar lebih terkenal daripada Tuhan Yesus dan dia menantang Tuhan dan berkata kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam Yesus bersama ajarannya atau saya aliran rock and roll bersama The Beatles namun sejarah mencatat Bapak Ibu beberapa tahun kemudian John Lennon ini tewas ditembak oleh penggemenar fanatiknya pada tanggal 8 Desember 1980 80 ada sebuah pantun makan sagu makan alpukat jangan berlagu kalau banyak berkat kayaknya John Lennon ini gak pakai pantun ini dia itu suka berlagu apalagi yang tidak punya berkat tambah berlagu ini kebalikan nah satu kali Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya dalam Injil Matius Fatsal 20 ayat 26 sampai 27 berkata bahwa barang siapa yang ingin menjadi besar diantara kamu hendaklah ia menjadi pelayan dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka diantara kamu hendaklah ia menjadi hambamu nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan rupa-rupanya perusahaan perusahaan masa kini itu mengaplikasikan ajaran Tuhan Yesus meneladani ajaran Tuhan Yesus ini Bapak Ibu banyak perusahaan-perusahaan terkenal seperti BCA mandiri mungkin rumah sakit rumah sakit besar rumah sakit rumah sakit siluam dan sebagainya telah menerapkan teladan Tuhan Yesus ini kepada para pegawainya yaitu rendah hati dan memiliki hati hamba itu kalau kita masuk ke BCA atau ke bang-bang besar ke rumah sakit satpamnya saja sudah begini selamat datang Bapak Ibu silahkan begitu juga customer service wah melayannya dengan baik bahkan ada satu pin di darahnya ada tulisannya WICAP mungkin bisa dikatakan nah ini sebetulnya meneladani sikap karakter Tuhan Yesus sudah ditelapkan dalam perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun di dunia agar mereka berhasil agar perusahaannya terus bertumbuh menjadi sukses menjadi besar menjadi sehat itu ternyata intinya meneladani sikap Tuhan Yesus yaitu rendah hati dan memiliki hati hamba nah karena itu sudah pada saatnya lah setiap pelayan-pelayan Tuhan itu harus memiliki sikap rendah hati dan memiliki hati hamba baik itu di gereja baik itu di rumah tangga baik itu di marketplace di bisnis di toko dimanapun berada kalau Bapak Ibu ingin hidup tenang dan berbahagia sukses maka teladan Tuhan Yesus ini harus kita laksanakan yaitu rendah hati dan memiliki hati hamba ketika seorang suami menerapkan rendah hati dan hati hamba ini kepada istri dan anak-anaknya maka akan tercipta sorga kecil diantara rumah tangga mereka demikian pula sebaliknya antara istri dengan suami antara anak dan orang tua mantu dan mertua kalau masing-masing kita melaksanakan dari teladan Tuhan Yesus ini maka kehidupan rumah tangga kita kehidupan bisnis pekerjaan kita kehidupan pelayanan kita akan dipimpin oleh Tuhan berkat-berkat Tuhan melimpa atas kehidupan kita amin ini hal yang pertama yang harus kita teladani sebagai anak-anak Tuhan yaitu melalui tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya meminta kepada saudara dan saya untuk memiliki sikap apa sikap rendah hati dan memiliki hati hamba makna yang kedua yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita pada siang hari ini adalah memiliki kasih tanpa syarat memiliki kasih tanpa syarat ada satu pertanyaan atas dasar apa Tuhan Yesus rela membasuh kaki murid-muridnya jawabannya adalah atas dasar kasih pertanyaannya lagi kasih yang bagaimana pada ayat 1 1b sama seperti ia senantiasa mengasih murid-muridnya ada dua kata kasih demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya nah kalau kita meneliti teks asli dari kata-kata Tuhan Yesus mengasihi itu berarti dalam teks aslinya disebut agapau atau sering kita dengar kasih agape kasih unlimited atau kasih unconditional 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 love Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya kata sampai kesudahannya itu menjelaskan tidak ada batasnya sampai mentok sampai maksimum dan Tuhan Yesus mengasihi sampai menyerahkan nyawanya bagi kita bahkan saudara-saudaraku saat Tuhan Yesus membasuh kaki Judas Iskariot Tuhan Yesus tahu persis bahwa Judas akan mengkhianati dia bahwa Judas akan menyerahkan dia menangkap dia bahkan akhirnya Tuhan Yesus tersalib tetapi Tuhan Yesus dalam membasuh kaki Judas Iskariot dia tidak melewati tetapi dengan kasih meskipun dia tahu persis bahwa muridnya Judas Iskariot ini akan mengkhianatinya tetap Tuhan Yesus membasuh kaki murid Judas Iskariot artinya bahwa Tuhan Yesus ingin mengajar kita untuk memiliki kasih tanpa syarat kasih tulus tanpa pamrih kasih yang mengenal kata walaupun ya saya sebut istilahnya kata walaupun walaupun engkau mengkhianatiku walaupun engkau penuh dengan dosa walaupun engkau melupakan aku walaupun engkau memiliki masa lalu yang gelap tetapi aku tetap mengasihi aku tidak melihat latar belakangmu aku tidak melihat keberadaanmu aku hanya melihat hatimu jika alas sedemikian rupa mengasihi kita bapak ibu saudaraku maka marilah kita juga saling mengasihi yaitu dengan kasih walaupun ya walaupun suamiku sudah tidak sekaya dulu aku tetap mengasihimu walaupun istriku tidak secantik dulu aku tetap mengasihimu jadi kata-kata walaupun ini adalah menunjukkan kata-kata kasih agape ada pantun lagi burung darah burung tekukur dengan saudara harus akur baik saya mendapatkan satu teman sepelayanan di gereja pada saat saya melayani saat ini rekan sepelayanan bernama bapak Raymond Mahulete istrinya aktif melayani sekolah minggu dan anaknya aktif dalam memainkan musik jadi pemusik di tempat saya anaknya yang kedua dan istrinya mengajar sekolah minggu dan Pak Raymond ini juga teman sepelayanan di gereja kami GDI gradasi Bekasi ternyata Bapak Ibu Bapak Raymond ini memiliki satu masa lalu yang sangat pelam dia pernah bercerita dan ini menjadi viral di Youtube pernah bercerita tentang masa lalunya menceritakan kisah nyata hidupnya di dalam acara solusi yaitu hidupku melarat karena ayahku dibulu pertama saya tidak mengerti kenalan beberapa tahun yang lalu bersama Pak Raymond baru beberapa bulan terakhir ini beliau menceritakan Pak Nur coba lihat di Youtube kisah saya jadi rupa-rupanya Pak Raymond ini mempunyai ayah mutiai papa kandung dibunuh oleh omnya karena rebutan waris nah pada saat itu Pak Raymond ini saat itu dia masih berusia 13 tahun memiliki satu dendam sakit hati terhadap pembunuhnya wah pokoknya saya tidak bisa mengampun nah ketika dia mendapat telepon dari Belanda untuk sudah kamu untuk melupakan peristiwa dimana ayah kandungmu dibunuh itu ayo kita ke Belanda katanya wah dengan senang hati mamanya Pak Raymond ini bersama saudaranya bersama Pak Raymond ke Jakarta ke Jakarta nah kemudian disana dia ditampung oleh saudaranya untuk mau diajak ke negeri Belanda tetapi dalam Youtube yang saya tadi malam lihat itu ternyata bukan sesuatu hal yang diharapkan yang terjadi tetapi justru dia diusir dari rumah itu mamanya jadi buruh pencuci baju dan Pak Raymond itu pada masa kecilnya juga tidur di atas tikar kemudian adiknya dia juga tidur di atas tikar dan memakai bantal tarung tarung tepung wah saat itu dia sangat menderita harapannya punah harapannya hilang sudah papa kandungnya dibunuh oleh omnya sendiri kemudian dia hidup di Jakarta terluntah-luntah satu kali Pak Raymond berkata begitu ya memang enak orang kotba bicara mengenai mengasihi mengampuni ya kalau kita tidak punya persoalan tidak punya masalah oh mudah Pak Nur oh enak aja kita berkoba mengampuni mengasihi walaupun kasih agape tapi pada saat ayah saya dibunuh itu saya sakit hati sekali saya dendam sama orang yang membunuh papa saya dan membuat keluarga saya hancur kehidupan rumah tangga saya melarat katanya dia singkat cerita akhirnya Pak Raymond ini bertemu dengan seorang pembina saat itu pembina sekolah minggu Raymond ayo kita berdoa bagaimana kamu bisa mengampuni mengasihi orang yang membunuh papamu enak aja kakak saya tidak bisa kakak aku tidak bisa mengampuni aku sakit hati pokoknya kalau aku sudah gede aku sudah kuat aku bunuh dia kemudian diajak lagi sama kakak pembina terus diajak terus didoakan dan menurut kesaksian Pak Raymond ini akhirnya dia itu menerima Tuhan Yesus secara pribadi untuk dia bisa mengasihi orang yang membunuh papahnya bahkan mamanya juga mengasihi mengampuni bisa mengampuni orang yang membunuh papa kandung suami nah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa kasih agape itu tidak bisa kita capek dengan kekuatan kita sendiri kasih agape itu dapat kita lakukan kita dapat melaksanakan kalau roh kudus itu mengurapi hati kita kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita maka kita dapat melaksanakan kasih agape itu di dalam hidup terhadap suami terhadap istri terhadap anak terhadap orang lain yang mungkin membenci kita yang menyakiti hati kita ketika Tuhan Yesus kasih agape itu ada di dalam kehidupan kita maka kita dimampukan untuk kita bisa melakukan kasih agape itu amin karena itu saya mengajak kepada bapak ibu saudara sekalian mari bapak ibu jemaat BPI petamburan yang terdikasi ini mari kita minta pimpinan roh kudus kita minta kepada Tuhan Yesus kasih agape di dalam setiap hidupan kita pribadi sehingga kita bisa melakukan teladan Tuhan Yesus melalui makna tindakan Tuhan Yesus membasu kaki murid-murid itu hal yang kedua jadi makna Tuhan Yesus membasu kaki murid-murid yang pertama adalah rendah hati dan memiliki hati hamba dan yang kedua adalah memiliki kasih tanpa syarat sulit sulit tidak mampu tidak mampu tetapi ketika roh kudus menguasai kehidupan kita memproses kehidupan kita Yesus tinggal di dalam kehidupan kita memimpin hati kita menguasai hati kita maka kita akan dimampukan untuk dapat mengampuni dan mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita amin makna ketiga yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita pada siang hari ini adalah pembasuan kaki itu sebagai tanda pembersihan dosa sebagai tanda pembersihan dosa kaki kaki adalah bagian tubuh yang paling kotor karena setiap saat kita berjalan kakilah yang secara langsung bersentuhan dengan tanah debu lumpur dan kotoran jadi lewat pembasuan kaki ini Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang pembersihan dosa atau tentang pengampunan dosa pembasuan kaki itu adalah tanda pembersihan dosa pembasuan kaki itu adalah tanda pengampunan dosa kita yang dulunya kotor kita yang dulunya najis kita yang dulunya penuh dengan dosa harus dicuci dibersihkan dibasuk oleh darah kristus agar beroleh keselamatan gegal bukan agama yang menyelamatkan kita bukan agama yang dapat membasuh dosa-dosa kita bukan amal bukan perbuatan baik yang dapat membasuh menyelamatkan kita dari dosa tetapi hanya darah kristus hanya oleh pengorbanan kristus yang mati di atas kayu salib satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita nah perbuatan baik itu hanya merupakan tanda hanya merupakan buah bahwa kita sudah diselamatkan jadi jangan dibalik Bapak Ibu ya kita dengan berbuat baik berbuat amal rajin kemana-mana itu yang menyelamatan kita keselamatan itu adalah anugerah Allah keselamatan itu adalah kasih karunia Allah dan Bapak dan Ibu dan saya sudah menerima kasih karunia Allah tetapi bagaimana kita memelihara keselamatan yang Tuhan berikan itu yaitu melalui perbuatan baik pelayanan dan sebagainya salah satu tanda nyata bahwa seseorang sudah ditebus oleh darah Kristus dan menerima keselamatan adalah adanya perubahan hidup ini tandanya itu salah satu tanda ketika kita sudah diselamatkan hidup kita dibersihkan hidup kita dibasuh oleh darah Kristus maka terjadi perubahan hidup seperti halnya Paulus yang dahulunya dia menganiaya orang Kristen kemudian setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dosa-dosanya diampuni dia menerima keselamatan secara pribadi maka dia melayani dia memberikan hidupnya untuk Tuhan Bapak Ibu hidupnya berubah saya membaca satu kisah nyata dari Nicky Cruz Nicky Cruz ini adalah seorang pemimpin gangster yang terkenal ganas di kota New York karena ganasnya polisi sampai takut menangkap dia pulisi sampai patut menangkap dia dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai penyihir memanggil arwah ritual setan itu sudah merupakan satu bagian dalam hidupnya sehari-hari dia sering disiksa oleh papa mamanya sendiri dengan pisau sampai pinsan menurut cerita itu dan kedua orang tuanya memanggil dia itu anak setan berarti dia itu setan orang tuanya saya baca artikel ya ketawa juga anak setan berarti saya orang tuanya setan dan hidup seperti inilah yang membentuk Nicky Cruz itu menjadi seorang pemuda yang ganas sadis bengis dan brutal dan dia menjadi pemimpin geng mau-mau di New York dan kisah pertobatannya bapak ibu itu dia diawali oleh pelayanan seorang pendeta yang bernama David Wilterson David ini kemudian datang kepada dia pertamanya pendeta ini diludai menurut cerita dia dipukul dia disiksa tetapi pendeta ini karena dia menolak injil dia menolak Kristus Nicky Cruz karena itu ketika didatangi oleh seorang pendeta dia menolak bahkan dengan teman-temannya gengnya pendeta ini disiksa demikian rupa padahal pendeta ini adalah seorang pendeta yang terkenal bahkan menurut cerita yang saya baca itu Nicky Cruz pernah menodongkan pistol di kepalanya pendeta itu tapi pendeta itu mau mempertaruhkan nyawanya mau berjuang untuk nyawa seorang gangster yang terkenal ganas di kota New York nah akhirnya suatu ketika singkat cerita Nicky Cruz ini mengalami pertobatan yang luar biasa dijama oleh Tuhan bukan hanya dia tetapi kakaknya juga dijama teman-teman segengnya itu dijama oleh Tuhan orang tuanya juga dijama oleh Tuhan dan dia menjadi salah satu pendiri Nicky Ministry Cruz yang membawa bukan hanya ribuan jiwa tetapi jutaan jiwa kisah hidup ini kemudian kisah hidup dan pertobatannya ini kemudian difilmkan dengan judul The Cross and the Sweet Bleed atau salib dan pisau lipat dan melalui seperti tayangan dan melalui film dari Nicky Cruz ini kemudian ada orang Jakarta yang sering keluar masuk penjara seorang penjahat yang mencuri merampok dan membunuh bernama Moses Binur bertobat pada tahun 2015 Bapak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen mungkin diantara kita ada sudah satu tahun lima tahun sepuluh tahun mungkin seperti saya sejak kecil sejak lahir kita sudah mengenal Tuhan menjadi orang Kristen pertanyaannya sudahkah kita mengalami perubahan hidup seperti Nicky Cruz dan Moses Binur ini sudahkah kita meninggalkan manusia lama kita meninggalkan tabiat lama kita meninggalkan keinginan keinginan daging kita pada siang hari ini mari kita mengevaluasi diri apakah memang keselamatan itu sudah menjadi milik kita apakah memang darah Kristus itu yang mengalir menyucikan membersihkan membasuh hidup kita itu betul-betul terbukti dengan perubahan hidup yang ada di dalam kehidupan kita dalam keseharian ini yang merupakan satu pertanyaan mari kita introspeksi diri kita mari kita evaluasi diri kita masing-masing Bapak Ibu tandanya bahwa orang yang telah ditebus oleh darah Kristus itu mengalami perubahan hidup ada pantun lagi kecik orang beli obat mulai sekarang harus bertobat beli pepaya beli alkohol orang percaya harus menjadi berkat kuliah berpantun jadi makna tindakan Duhan Yesus membasu kaki murid-muridnya yang pertama rendah hati dan memiliki hati kemudian yang kedua memiliki kasih agape dan yang ketiga yang ketiga Bapak Ibu sebagai tanda pembersihan dosa dan yang keempat agar kita menjadi teladan itu dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 13 ayat 15 dan ayat 17 sebab Allah sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya amin makna tindakan Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya adalah untuk memberikan teladan supaya kita menjadi teladan bagi orang lain dalam hal kerendahan hati memiliki hati hamba mengasihi mengampuni memiliki kasih agapi dan mengalami perubahan hidup memang untuk melakukan dan mempraktekkan sifat karakter Tuhan Yesus ini kita tidak mudah tetapi ketika kita melakukannya ini maka kita disebut orang-orang yang berbahagia menjadi manusia baru itu sulit saudara-saudara aku tetapi harus kita harus melawan ego kita bagaimana kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengalahkan segala manusia lama kita dan keinginan-keinginan daging kita sehingga karakter Kristus sikap Kristus itu menjadi gaya hidup menjadi gaya hidup maka kita disebut berbahagia saya mengundang musik dan WL Singer maju ke depan saya akan segera akhiri firman Tuhan pada siang hari ini ada satu pantun yang terakhir yang ingin saya sampaikan beli pepaya beli pisang setandan jadi orang percaya harus jadi teladan amin amin bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sebelum firman Tuhan saya akhiri ada satu kisah yang membuat saya ini tertarik untuk menceritakannya ada seorang presiden Uruguay bernama Jose Mujika dia usianya sudah usia lanjut usianya 79 tahun ini saya membaca sejarah hidupnya dia memiliki gaya hidup yang sangat sederhana dan rendah hati hidupnya itu dia tinggal bukan di istana presiden tetapi di daerah pertanian dan dia tidak pernah dikawal oleh pengawal kemanapun dia pergi dan sebanyak 90% penghasilannya itu diberikan kepada orang-orang miskin rakyatnya dia menjabat sejak Maret 2010 dan berakhir masa jabatannya sebagai presiden Uruguay itu pada tahun 2015 dia menjabat 5 tahun Mujika selalu tinggal di rumah sederhana daerah pertanian dekat Montevideo dan dia hanya mempunyai satu mobil VW kalau dirupiahkan itu hanya 24 juta rupiah dan dia punya satu motor saja Mujika menolak jika dia dipanggil sebagai presiden yang miskin di dunia dan ada satu pernyataan dari presiden Jose Mujika dia berkata orang miskin bukanlah orang yang memiliki sedikit harta tetapi orang yang miskin tetapi orang yang tidak pernah merasa puas di dalam dirinya bagaimana Bapak Ibu kalau kita saya tidak mau dianggap orang cap orang miskin karena orang menurut dia orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah puas terhadap dirinya saudara-saudaraku dari tindakan Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya ini mari kita belajar meneladani sikap Tuhan Yesus mari kita mengevaluasi terhadap empat hal yang telah kita pelajari pada siang hari ini supaya kita memiliki meneladani karakter Tuhan Yesus sikap Tuhan Yesus yaitu rendah hati memiliki hati mendapat memiliki kasih agape dan mengalami perubahan hidup dan kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita menjadi teladan di dalam rumah tangga kita pelayanan kita bisnis pekerjaan kita maka Tuhan Yesus berkata kita disebut orang-orang yang berbahagia Amin